Semeton ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Lundir di channel kita channel pecinta bonsai Oke teman-teman semeton bonsai di seluruh Nusantara senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel saya ini Semoga di dalam video kali ini ada sesuatu yang bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman semeton bonsai ya Nah teman-teman kali ini saya memiliki bahan asam jawa expusrut ya atau gaya niagari ya teman-teman Kemudian dengan alur batang yang terpelintir Sebenarnya kalau kita lihat kita amati kebanyakan ya teman-teman Yang pernah saya lihat teman-teman kalau bonsai niagari batangnya pasti meliak-liuk terpelintir ya Nah begitu juga asam jawa ini bisa dikatakan jarang saya temui asam jawa niagari ya teman-teman Misalnya kayak ini, ini ukurannya kecil tapi gak masalah kita akan rubah menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk kita lihat ya Nah asam jawa niagari ini kita akan sedikit rubah ya teman-teman Dan juga melakukan wiring penekuan untuk batang-batang yang masih di loss ini Saya kira sudah lumayan cukup besar ya Jadi kita buat seng inplo mungkin biar tampilannya lebih menarik ya Nanti kita akan refuting juga Kita akan ganti media juga Dan kita akan tambahkan batu ya teman-teman Batu yang mana batu nanti kita akan rakit mengikuti alur gerak pohonnya teman-teman Mengikuti atau menyesuaikan dengan keadaan akarnya ya Itu ya teman-teman Nah bahan ini baru saya dapat kemarin di salah satu teman Saya kira saya lupa juga nanya ini programan Eh bukan programan ya ini umurnya berapa tahun atau berapa bulan ya Yang jelas ini dari biji Nah ini juga teman-teman Kalau asam jawa dari biji Kalau kita buat seukuran segini Nggak bisa berbuah ya Atau mustahil lah untuk berbuah Karena memang masih sangat kecil Kalau beda halnya dengan cangkokan Ya mungkin batangnya sudah pernah berbuah Dan juga cukup tua Jadi lebih gampang untuk keluar buah Kalau dari biji seukuran segini Ini mustahil sekali untuk tumbuh buah ya teman-teman Nah ini saya dapat dari teman Untuk umurnya saya nggak tahu ini berapa bulan Atau mungkin setahun Karena asam jawa Kalau pertumbuhannya bagus ya Bisa cepat Setahun bisa sejempol Tapi kalau ya medianya terbatas Kemudian nggak terlalu subur ya Bahkan dua tahun juga Masih bisa sebesar rokok ya teman-teman Tergantung dari kesuburan pohon tersebut Nah disini kita akan memanfaatkan Apa ya gerak dasar yang sudah kita dapat sebelumnya Kita sesuaikan sama gerakan batang Atau perantingannya Dan ini lebih ke gaya Apa ya nanti mungkin selesai Atau finishnya menjadi bonsai Ondrok gaya slanting Seperti itu teman-teman Dan ini Apa ya mungkin Saya belum pernah ya Membuat asam jawa on the rock Jadi mungkin ini Konten perdana saya Membuat bonsai asam jawa on the rock ya Memang kemarin Saya sering buat konten asam jawa Tetapi Dibuat Meliak liuk ya Bukan di Ondrok atau di batu ya Teman-teman Nah Ini Cabang Yang kita potong ini Udah Bukan cabang ya Perantingan yang kita potong ini Udah Saya kira udah cukup Yang tadi Kemudian untuk perantingan kecil ini Juga kita akan kawat Kita akan rapikan Kita arahkan Untuk menyesuaikan Keadaan pohonnya Ya Syukur-syukur Bisa kelihatan Menarik lah teman-teman Dibandingkan Dilihat yang tadi ya Nah untuk asam jawa Sebesar ini Yang udah gerak dasar Seperti ini Ya 70 ribuan Udah dapet ya teman-teman 70 ribu itu pun udah Saya kira cukup Bernilai cukup Cukup mahal ya Jadi sebenarnya Mahal tidaknya Suatu pohon Atau bibit Atau bahan apapun ya teman-teman Mahal atau Murahnya Atau Ya pokoknya Anggepannya mahal Atau tidaknya itu Tergantung Kita seneng Apa enggak Sama pohonnya Itu ya teman-teman Kadang-kadang Saya main ke stand Teman-teman Mungkin yang ada di Hubud Yang di Kelungkung Ada juga yang di Tabanan Ya kalau Barangnya kecil Tetapi Kalau kita udah Suka sama Gerakannya ya Dengan harga yang Dengan harga Yang cukup Tinggi Yang mungkin Ada bonsai Yang berkali-kali Lipat lebih besar Daripada itu Dengan harga yang sama Mungkin kita akan Ambil yang kecil Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Sementara sih Tampilannya seperti ini Teman-teman Pot Kita gunain pot Bulat Kemudian kita Siapkan batu juga Batunya ini Seperti yang saya katakan Tadi kita akan Sesuaikan sama Keadaan akar Kita akan rakit Nah untuk proses Perakitan batu Seperti ini Jujur Saya tidak terlalu Bisa teman-teman Tidak terlalu Telaten untuk Merangkai batu Biar kelihatan Menarik ya Ini lem yang akan Kita gunakan Tetapi saya Mencoba terus Untuk Belajar Bagaimana Merakit batu Ya tentu Dalam hal Merakit batu Kita harus Persiapkan Banyak sekali ya Perlengkapan Dan alat-alat Yang kita perlukan Salah satunya Mungkin Cat Cat Yang sesuai Dengan Warna batu Kemudian Lem Ada juga Semen Kalau yang pakai Semen Nah disini Saya pakai Keduanya Semen sama Lem G Ya teman-teman Bukan bermaksud Untuk promosi Tetapi memang Itu yang Lem yang kita pakai Ya teman-teman Lem G Kemudian Untuk Perkatan di awal Kita Pakai Putung rokok Ya Jadi kenapa Saya pakai Putung rokok Teman-teman Lebih Cepat Merkat ya Teman-teman Dibandingkan kita Lem langsung Batunya Sama batu Gitu Agak Gimana gitu Teman-teman Agak Cepat Lepas Tidak pernah Dibuktikan juga Tapi kalau pakai Putung rokok Seperti ini Lebih kuat ya Lebih kuat lah Merkat Nanti Setelah kita pakai Lem ini Karena Batunya Benar-benar Disusun Biar Menyesuaikan Sama Alur pohonnya Jadi Lapisan terakhir Kita akan Kasih Semen Baru kita Akan Isi Pecahan Pecahan Batu Yang Serpihan Batu Yang Kecil Kecil Biar Lebih Sesuai Lah Sama Warna Batu Aslinya Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Itu ya Mungkin itu Informasi Yang Cukup Bermanfaat Buat Teman-teman Kemudian Untuk Merangkai Art Nah Ini Di konten kali ini Saya Enggak Enggak Isi Cat batunya Ya Teman-teman Biar Warnanya Sama Semua Atau Enggak Belang-belang Jadi Saya Enggak Ini Bekas Patah-patahan Ini Agak Putih Agak Kurang Enak Untuk Kita Lihat Nah Untuk Catnya Belum Saya Pelajari Belum Tahu Juga Cat yang Bagus Cat yang Sesuai Sama Warna Batu Jadi Untuk Sementara Mungkin Kita Akan Rekatkan Dulu Kita Susun Batunya Seperti Ini Dulu Nah Nanti Sambil Belajar Kita Akan Cari Tahu Cari Informasi Cat Cat Yang Bagus Yang Sesuai Sama Warna Batu Oke Sementara Kita Pakai Serpihan Batu Dulu Untuk Menutupi Biar Lebih Samar Batunya Dirakit Nah Ini Ya Teman Teman Ini Sudah Proses Akhir Teman Teman Kita Tinggal Tanam Lumut Nah Lumut Ini Ini Juga Saya Dapat Di Aliran Air Lumut Yang Apa Yang Menjalar Yang Agak Panjang Panjang Itu Bukan Yang Hijau Rata Itu Bukan Ya Teman Teman Ini Rumput Rumput Ini Lumut Saya Tidak Tau Namanya Lumut Apa Ini Yang Jelas Di Pepohonan Banyak Juga Teman Teman Nah Ini Sudah Sudah Proses Finishing Teman Teman Sudah Proses Akhir Ya Setelah Kita Isi Lumut Dan Akhirnya Selesai Untuk Membuat Konten Seperti Ini Saya Membutuhkan Waktu Hampir 3 Jam Ya Teman Teman Dari Proses Shooting Record Ya Kemudian Menyiapkan Bahan Lem batu Biar Lebih Kuat Akhirnya Selesai Juga Nah Cukup Menarik Cukup Enak Untuk Kita Lihat Dibandingkan Yang Tadi Ya Teman Teman Jadi Inilah Hasil Akhir Atau Karya Kita Kali Ini Saya Ucapkan Terima Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Konten Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Tentunya Meninspirasi Buat Teman Teman Yang Tertarik Dengan Asam Jawa Ini Bisa DM Saya Atau Hubungi Saya Di Whatsapp 085829242293 Saya Buka Harga Dengan Harga 300 Ribu Ya Teman Teman Buat Yang Berminat Silahkan Contact Saya Atau Bisa Nego Juga Masih Bisa Nego Oke Sekian Konten Kali Ini Saya Terima Kasih Sampai Ketemu Di Konten Saya Selanjutnya Terima